Hai wuih narik 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 weh balap 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 Oke temen-temen eh gue sekarang sudah di ini pom bensin mana ya Pak ini pom bensin mana ya ini kita mau jalan jauh jadi gue mau pasang ini dulu men nah buat temen-temen nih yang kepo nih sama barang ini bisa cek video gue sebelumnya gue jelasin dikit soalnya tentang plat magnet ini udah udah semua yuk udah aman ayo jalan dah yuk Halo skut kembali lagi bersama gua Bang Age di channel Age Oto Vlog opening hari ini kita macet-macetan dulu ya gengs tapi mudah-mudahan macetnya nggak panjang seperti biasa gengs gua mau ucapin thank you buat temen-temen nih yang udah order Age King Slong Age King Slong itu apa Bang ya temen-temen langsung klik aja link Tokopedia ada di deskripsi Nah buat temen-temen kepo tuh apa ya pokoknya langsung klik aja deh manfaatnya berasa banget buat kendaraan dan helm temen-temen lo Oke selamat pagi semuanya hari ini gua bersama teman-teman gua ini di belakang kita tuh lagi pengen menikmati weekend kita yang biasanya rutinitas ya tiap hari kan kerja ngantor dagang segala macem Nah hari itu kita mau refreshing dulu nih di freshnya nggak jauh sih cuma ke daerah Bogor aja kita mau nyari view view yang lucu gitu BTW gengs ini gua nggak tahu dimana pokoknya ini tuh dari fast food JKT gua belok kiri lurus ikutin jalan nih di awal video ini tadi kan temen temen gue isi bensin dulu gua pasang plat dulu karena kan mau jalan jarak jauh ya takut kena tilang kalau nggak pakai plat Oh ya sebelum tadi jalan ya nih gua kasih highlight dikit pas kita di fast food JKT tadi pagi ya kita di fast food ya gengs seperti biasa kalau mau kemana-mana selalu kumpul di fast food Jakarta karena sesuai dengan motonya adalah rumah untuk para Vespa sih ini yang pasangin power one punya gue nih ini ada beberapa motor kita lagi nunggu bukit lagi baru jalan ini ada motor unik juga nih gue pengen udah nyobain motor ini ntar gue izin lo main dalam dah boleh nggak ya ya guys nih sebelum jalan tuh kita biasa kalau ke fast food pasti di subuhkan makanan-makanan dulu ya ini nasi hidup enak banget nih ada Alvi Vy lu dari Bekasi kan Vy? iya dari Bekasi paling pertama gue udah sama paling pertama siap-siap ini ada Alvin gua paling terakhir Ron kedua pesertanya harusnya Vin lu dari mana Vin? saham mah dong di Bekasi ini Bekasi dua-duanya nih nggak mau bikin komunitas Bekasi kita netral aja kita berduanya berduanya ini dari mana? saya dari tadi oh dari tadi nah ini jawaban yang gue tunggu-tunggu men ya ya ini ada Bang Rahman yang masangin SIV itu ada kakakakakak baru di fast food baru dua bulan eh dua bulan kan nggak? oh tiga bulan tiga bulan eee konten creator fast food yang baru mana? kok nggak ada sih? gak tau si Molor ya? iya nah ini disebelah gue nih gengs ada ini nih Alvin ini yang dari Bekasi tadi nih motornya pake sprint, I-Gate yang adventure ya, Vin? yoi, adventure, coy nah, yang sebelah kirinya itu ada AVI AVI juga dari Bekasi nah, ini kita tuh sebenernya ada 6 orang temen-temen tapi, 3 orang lainnya itu nyusul, karena hari ini tuh ada acara di Sentul, acara Pespa yang Serah itu tuh nah, jadi beberapa temen-temen yang gabung sama gue mau ikut acara itu dulu gue gak ekspektasi sih, jalannya bakal semacet ini sih, jujur aja padat banget emang nih, kita bertiga bener-bener ini guys, YOLO nih temen-temen, soalnya ngecek jalanan, macet semua, yaudah lah yang sedapetnya di Google Maps, hajar aja udah, apal-ngapal jalan aja udah oi bocah BTW kenapa gue jalan jam-jam pagi gini, geng karena kalau terlalu pagi juga itu kita belum bisa masuk ke hotel karena check-in itu jam 1.30 gitu nah, sekarang itu baru jam 10 nih BTW ke Bogor ya bentar nah, mungkin kita di sana mau main-main dulu ya di hotelnya gitu sambil nunggu di check-in ngopi-ngopi santai gitu kayak anak Vespa lainnya kan asik gue tuh taunya ke Bogor tuh cuma lewat jalan Parung yang biasa gue lewatin tuh kadang gue kan goes ya Jakarta Bogor lewat Parung tapi kadang juga kalau lagi males goes tapi pengen goes di Bogor gitu jadi udah, lewat tol aja ya terus, selain lewat Parung tuh lewat yang sana tuh yang nanti tembus-tembus tuh deket apa sih, lewat-lewat Gunung Putri gitu dah Gunung Putri apa-apa ya gue lupa namanya deh pokoknya situ-situ dah yang deket tol nah, ini pertama kali gue lewat sini, men waduh, set pak barang-barangnya gede banget, pak oh, jalannya rusak, men untung Ohlins iya untung Ohlins oh iya, temen-temen yang mau liat video pengecekan eh, pengecekan yang mau liat video pemasangan Ohlins silahkan nih, ada thumbnailnya kayak gini nih ntar juga niatnya sih ini kan udah berapa bulan ya dua bulan ya dua bulanan gue harus cek shocknya nih gitu-gitunya harus dicek nanti paling gue mau bikin video di Ohlins yang ada di Ciki nih tapi nanti bareng sama temen gue nih kalau bikin ya karena dia pake Ohlins juga baru beli gak bisa nyeting kalau pake Ohlins itu gengs kalau bawaan itu rasanya ya kayak keras gitu harus disetting kalau kayak gue gini udah disetting jadi Alhamdulillah empuk woy narik, narik, narik balap, balap, balap enaknya kalau narik-narik gitu gengs ya cuma kayaknya gue kalau mau lebih narik tuh kirian harus diganti deh ganti seenggaknya pake aftermarket lah kalau gak mau bubutan katanya sih bubutan lebih ini ya lebih enak cuma gue pengen ngebayang aftermarket dulu kayak brand Malusia Topoli ini mungkin nanti sekalian nabung dan izin sama rejoin kali diperbolehkan weh selamat datang di kota Bogor gengs akhirnya sampai juga tapi masih di entah berantah sih nih woh finally dapet adem-adem nih temen-temen ya woh aduh gila Rona dan teman-teman Pespa lainnya kepanasan deh tadi men tapi gue kalau liat motor Alvin ini konsepnya oke loh temen-temen coba ntar kita ini ya kita shot nanti kalau udah nyampe di hotel ya menurut gue nih motor dia tuh alirannya bagus soalnya dia kan yang tipe adventure ya terus dia mau bikin konsep yang euro gitu jadi keliatannya sport klasik gitu ya kayaknya ya jarang-jarang tuh kayak gitu tuh biasanya kan kalau sekarang leta-leta racing kalau enggak ke klasik banget serba silver gitu kan wah depan ini hutan kebun raya Bogor apa hutan raya Bogor kebun raya Bogor so gue ya koreksi kalau gue salah ya gengs kita sharing di video gue santuy nyampe juga nih berarti kok ini hutan eh kebun raya Bogor berarti di depan tuh Tugu Kujang wah gue di Tugu Kujang mau tau dulu udah bentar dah kita kanan nih kalau enggak salah nih kita kanan nanti gue ketemu sama temen gue juga nih depan kita belok kanan nih men ini sekarang kita mau ketemu sama ya itu tuh yang anak Vespa juga tapi dia yang akan membantu kita mengarahkan menuju hotel ya aduh yang baik-baik ini harus kasih agak kinclong nih men hehehe 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 bet-bet aja pak buset nih kita udah sama bro Brian nih wuih pake ninin 2,5 oke dia jadi penunjuk jalan kita pi kanan pi dan cuaca pun mendung ya temen-temen gimana capek gak enggak oke mantap dari berbasi kan udah udah biasa ya majuan-majuan pak pake ninja tapi retro banget style-nya nih gokil sih gue sih kalo cek dari rute google maps ke situ tuh paling banter ya paling lama tuh 20 menit itu sudah sepaket dengan jalanan yang kuning gitu emang gak jauh-jauh banget sih men ini BTW motor gue kalo temen-temen denger dari tadi tuh nembak-nembak ya gengs gue tuh belum sempet setting piggyback gitu tiap abis service apa tuh gue lupa setting piggyback cuy gue tuh harus mulai bisa nyetting sih sendiri harusnya nih biar apa ya jadi kalo tiap sebulan sekali tuh kalo ikutek tuh dia berubah ininya men karena getaran kan yang diputer-puter pake obeng itu nah kalo ikutek tuh itunya puterannya tuh kayak muter lagi gitu sendiri kadang kriset makanya harus tiap bulan di cek nih kayaknya nih udah masuk jalanan ininya ya hotelnya ya wuh itu kalo dari view gue nih gunung tuh keliatan jelas men kalo gak ada kabut tuh depan tuh udah gunung gak tau nih gunung apa gunung salak apa bukan ya coba bentar kita tanya deh jalanannya sih bagus sih wuh apa nih wih ada danau buatan gitu ya dan gue sangat bersyukur ini mendung tapi kita udah mau nyampe gila jalanannya nancak abes men gila gila gak habis-habis nancaknya gue ada yang mendaki juga nih mendaki gunung lewati lembah hehehe 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 Foto dulu gini apa masinnya tuh eee foto dulu kali boleh deh boleh deh foto dulu yuk ayo parkir dulu situ yuk hehehe hehehe eh gak apa-apa kan gak apa-apa gak apa-apa jangan jauh 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 bareng-bareng aja kalau bisa genks gue udah nyampe pintu depan gila nih pintu depannya view nya bagus banget ya lo bisa liat nih men waduh ntar lo ada yang lewat dulu liat ya ih gila nih back to nature banget ya dari luar tuh ini yang tadi gue bilang ini punyanya Alvin nah ini konsepnya bakal jadi keren nih dia mau ambil aliran euro semua kalau yang ini gue belum tau maliran apa ya ini belum tau tapi kalau ini sih udah jelas jelas banget kalau ini ya bakal jadi makin semok terus adi di jalan tuh orang pada ngeliatin depannya ya anjir depannya tuh padet banget men asli gak nyesel gue upgrade kesini cuy ya gak rona ya kita sekarang ke dalam dulu kali gengs ya soalnya sudah semakin mendung dan gue mau istirahat dulu sebentar karena tangan lumayan pegel ya pegel karena macet oke temen-temen sekarang gue udah di depan kamar ya asik depan kamar tadi tuh ada proses administrasi dulu gitu di atas dan ntar gue ajak temen-temen ke atas nih gila di atas itu tuh tempatnya gokil banget tapi sebelum kita ke atas nih gengs setiap gue mampir pasti gue mau unboxing kamar hotel kamar hotel villa gitu gue mau unboxing dulu men ini yang punya gue dulu ya kita cek nih menteng 12 menteng berapa? 12 12 bawah terus dia paling seneng nih dateng-dateng langsung tiduran ya enak cuy lu liat tuh lu perbahan selesai hidup lu gila cuy ini king size dalam satu tenda gini ada tiga ini gini aja tuh kalau dibilang ini mamuat kayaknya tiga orang ya iya 4 dimiringin juga bisa iya nih bikin kayak ikan sarden kita bisa nih ini gede banget men ini ada tiga nih tapi emang dikhususkan untuk 6 orang karena satu space ini kan usi lumayan lega banget sih men terus ada bantal males ini kayak bantal adik gue nih namanya gue panggil bantal males kemudian ada tv tuh wih tv-nya lumayan nih ntar kita setel ya jangan sekarang copyright ada bantal males lagi terus ada gantungan nah ada AC juga wah iya men gue mau infoin disini tuh ada AC juga padahal ini tempatnya dingin dan ini masih dikasih AC men gokil sih ini ada siapa nih ada orang ada orang nah yang ini buat mandi tuh ada water heater ada souri ada air panas cuy wash table ini toiletnya ada exhaust fan juga asik detail banget ya nge-reviewnya gimana dateng-dateng mandi tadi yoi segar segar ya panas cuy deh kok menurut bapak nih first impressionnya gimana nih wah gokil sih ini gokil ya kita kalau ada acara sabi kali disini untuk anda untuk anda yang tidak kesini anda menyesal yang alesannya karena banyak lah ini buat orang yang baru mandi nih coba first impressionnya ah mantep lah ini recommended banget lu ya tadi nanya-nanya langsung ya gila kali kalau dari kantor kalau komunitas mau anniversary disini bisa langsung kontak aja siapa fast food eh jangan oh jadi fast food leh fast food yaudah guys kalau gitu gue siap-siap dulu ini mau sholat dulu gue mau ke atas buku sholat terus kita muter-muter di hotel ini nih dua 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 cuy ini di Bogor hujan mulu nih hujannya sampai kabut gitu gila tadi viewnya yang keren gitu ya jadi jadi begini jir kabut oh ya BTW nih gue disini bersama temen-temen yang lagi ini ada ayam ya ini ayam kursin ini ini tuh ayam peliharaan sini ya men dari kecil lu pernah ngasih ngeliat orang ketakutan mayam ini ini nge-rapet tadi tuh yang lagi naik gitu nya ada tuh tapi apa gengs gua mau infoin something kalo misalkan temen-temen mau kesini silahkan karena itu free for public terutama di bagian restoran sama bagian apa tadi bro? coffee shop nah tadi coffee shopnya gua sempet shot dikit ya dan itu emang proper banget ya kayak minuman-numan di Jakarta gitu tuh kayak coffee-coffee Jakarta gitu tuh bisa loh disini dan gua juga tadi abis minum coklat dan temen-temen gua minum kopi juga dan rasanya tuh emang cool banget tapi gengs untuk kolam merangnya itu itu gak free for public jadi buat yang nginep disini temen-temen kalo kepoin langsung instagram gua taruh di bawah men ya nah ini gua sama bro brian yang kebetulan nih katanya lagi ngomongin sama gua tuh mau ngadain acara perpespaan disini ya sabi kali ya? sabi sabi betul ya nih 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 bro brian ini silahkan bro gimana? mau ngadain kayak gimana kira-kira? kira-kira mungkin acara biasa lah standar riding kesini terus kesini bisa barangkali bikin minigame keseruan-keseruan komunitas untuk menjalin kebersamaan perpespaan lah wih cakep sih ini gua malah pengen ngadain kayak gitu tempatnya gak ada ya sabi ya sabi kita tempat ada nih oh tempat ada nih oh boleh lah ntar nih kita omongin lanjut ya omongin lanjut apaan? ajak peskut? peskut mulu anjir cemen peskut biar kemari tau peskut lemah nih gak kesini nih selimut ada kita bertiga lucu banget ya payungan gini ya ujian-ujian ujian-ujiannya nih men cuma buat ke motor doang buat ke motor ya doang nih buat kesini doang nih hatu-hatu dah lu dulu dah ya enak gua gak usah payungan dia ngambil sesuatu gua juga ngambil sesuatu deh bukan sesuatu lagi ini apa? ini jalur hidup kita makanan ya? wah nyelendupin makanan ini aduh bosku gua udah gua udah terimakasih peskut eh jatuh-jatuh kerubuk 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 terimakasih peskut JKT hidup kita di siang hari ini peskut JKT ini udah sore pak oh iya sore hari ini ini pak tolong pak sini pak majuin-majuin dikit pak payung-payung oke kita masukin dulu kunci gua agak repot harus harus enak gitu oke ada mana nih? nah ini yang menyelamatkan hidup kita satu lagi adalah colokan apa baju gua udah? men ini udah gua yang buahin nah gua bawa baju juga men nah dan kalo motor gua kuncinya gak bisa langsung pak gua udah diputer dulu baru di oke kalo gua tau itu aja seret kayak tario gua nah yuk motor lu ada yang dam lu ya? enggak enggak ada enggak ada enggak ada enggak bawa tes lo oke bertiga jalan lagi satu ayo gengs gua sama avi sekarang mau sholat asar dulu ya ini udah jam 5 kurang ya jadi kita harus buru-buru men dan ini nih rute ke atas ya temen-temen melihat ya ini agak nancak dikit sih tuh ini kameranya gua ikutin jalan ya kalo datar ya gini tuh hehehe BTW emang ini tempatnya tuh lumayan lega loh gengs sumpah ya bukan lumayan sih emang lega ya lega banget ya vi lega-lega lu kenapa ya mainin payung lagi lu mas ngasakan kek? kagak mas gua kan sambil ini ngomong pak ini masih naik ke atas di sebelah situ nanti ada minimarket kita liat-liat minimarket tar ke atas sana tuh tar ke atas sana tuh yang tadi tuh kolam ruang lagi tapi masih hujan men wih bunganya lucu nih kaya kamu kaya kamu itu gimana ya sekarang ada live musik ya ada live musik nanti malem ada barbecue juga gengs nah ini nih ada minimarket terus rumpur tarik ini minimarket ini sih bang iya ya beli apa? ada apaan disini? beli apa? es krim loh es krim usit es krim usit es krim gini pak makanan lu beng-beng-beng gini mau buat makan? ya iya aja lu mau bawa dulu ke atas ya bawa dulu ke bawah berarti ya nanti lu pulang-pulang fitness iya iya pulang fitness barangnya ada minuman nih minuman oh ya ada sendal nih pak lu ketemu beli sendal? enggak enggak jadi enggak usah sampo enggak usah 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 itu yang 14 orang gitu ya 14 orang depan-depanan nah itu nanti ada satu room satu rumah kaya tadi nih ini 14 orang gede banget ya kita ngeksplornya ekstrim ya sampai jauh-jauh gitu tu terus lagi proses pembangunan berarti tu LGE ini nih emang masih dalam tahap pembangunan ya? iya kan baru dari Desember kan? iya Desember baru jadi men kok lu kayak kontraktornya sih soal kaya betul ya? eh tapi emang Desember kan? emang Desember sekarang lu dijelasin tadi wih ada ada arena apa nih outdoor-outdoor kita di bawah yuk kita cek sih tuh ini ada lapangan temen-temen tapi gua belum tau nih buat apa ntar gua tanyain dulu ini ada kayak buat panahan gitu wah pagi kayaknya panahan sabi nih wih gila gua tuh jago main panahan terus turun temurun ke adek gua jagonya wih ini enak nih kalo bola ya buat main nih cuy main bolanya disini gak nyeker gitu hujan-hujanan kan kayak bopung dulu gitu btw kasih liat muka dulu lah maksudnya dari tadi jalanan mulu kan nih masih payungan berdua cuy ini masih mencari arena-arena yang unik-unik disini btw kita nyasar ya dimana ya nih bi udah udah mentok nih eh belum pak masih jalan lagi sana pak kita jalan lagi ke sana men terus ya abisin terus ini tuh kayak sungai buatan tau gak sih tuh cuma airnya lagi surut ya kan lagi surut eh keren ya konsepnya ada banyak bunga juga nih gua perhatiin nih tadi tuh disini banyak buat bunga cuy kayaknya ownernya ada banyak buat bunga ya serba bunga tuh ada yang foto juga tuh disitu tuh wih wih foto apa story tuh waduh waduh mentok ya pak mentok pak mentok pak kayunya mentok pak gimana nih bi udah gangguin yang orang lagi fotonya deh yuk wih dari situ G akhirnya kita nyampe dari mana dari situ oh dari situ terus disini ya iya ke menteng 12 lagi menteng kita liat yang dalem ada yang tidur gak ya iya tidur hei bangun hei tidur mulu ayo ntar riding ntar riding malem malem riding ayo kita riding ini oleh oleh nih oleh oleh tuh makanan dari minimarket tadi makan makan ayo 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 lari ayo lari lari nah ini men tanpa cahaya lagi men puset